Kabar kurang mengembirakan datang dari Aldi Taher. Aktor kelahiran Jayapura 25 Oktober 1983 itu teridentifikasi positif mengidap salah satu penyakit ganas, yaitu kanker kelenjar geta bening stadium 2. Dan ternyata sudah sejak 3 bulan yang lalu, Aldi terkena penyakit tersebut. Bahwasannya benar, Aldi lagi berjuang untuk melawan kanker ya, berjuang untuk kesembuhan ya. Alhamdulillah tanggal 24 kemarin Aldi kemoterapi yang kedua ya. Jadi Aldi kena kanker kelenjar geta bening, dan Alhamdulillah berkat doa orang tua, terus support keluarga, terus juga doa dari teman-teman semuanya, Alhamdulillah Aldi harus semangat dan berjuang untuk kesembuhan. Ya ketawanya... Kita itu sekitar 2, atau 3 bulan yang lalu ya? Jadi pertama ada benjolan di leher, terus setelah itu istri bilang periksa ke dokter, terus akhirnya pas periksa dokter, di cek, di biopsi, pas di biopsi di periksa ke lab, katanya hasil dia pengusahnya itu limphoma hot skin ya, kanker kelenjar geta bening. Dalam masa pengobatan seperti sekarang ini, Aldi diharap untuk bisa banyak beristirahat dan menjalani pola hidup sehat. Oleh karena itu, agar proses penyembuhannya lebih cepat, untuk sementara Aldi akan mengurangi jadwal kegiatan syuting, serta berbagai acara di dunia keartisan. Karena Aldi sedang menjalani pengobatan, mungkin untuk kedepannya harus istirahat dulu, karena harus kemo 6 kali, Aldi sudah menjalani kemo 2 kali, dan untuk sementara kedepannya kegiatan dikurangin dan harus banyak istirahat gitu. Intinya dokter bilang, selama kemo ini jangan terlalu capek, dan juga banyak makan buah, nutrisi juga. Awalnya Aldi mengaku sangat kaget dan tidak percaya, saat hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan dirinya positif mengidap penyakit ganas, tapi kenyataan tersebut yang harus diterimanya, dan demi keluarga Aldi akan berjuang melawan penyakit tersebut. Ya jujur sih, Aldi juga kaget ya, kaget, pasti wajar kaget, sedih, cuman harus semangat, karena untuk keluarga, untuk anak juga Aldi harus semangat, dan Aldi yakin juga teman-teman yang sedang berjuang untuk yang melawan kanker, harus semangat, insya Allah diberi kesembuhan, amin. Bismillah aja jalanin yang memang sudah harus kita jalani, Bismillah yakin Allah akan kasih kesembuhan, insya Allah.